Sementara itu, Kuasa Hukum Setia Novanto menilai alat bukti yang dimiliki Menteri ESDM tidak sah. Pihak Setia mengacu pada UU ITE bahwa penyadapan hanya bisa dilakukan oleh institusi, bukan perorangan. Senin pagi, Kuasa Hukum Setia Novanto Firman Wijaya mendatangi kantor pimpinan DPR. Firman bertemu Setia selama 90 menit untuk berkoordinasi mengenai langkah hukum yang akan ditempuh. Pihak Setia menghormati proses yang sedang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun pihaknya mempertanyakan keabsahan alat bukti yang diberikan Menteri ESDM Sudirman Said pada MKD. Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang No.11 ITE itu, itu jelas bisa dibaca teman-teman ya. Disitu jelas otoritas penegak hukum yang sebenarnya harus melakukan intercept. Pertanyaannya pengadu apakah punya otoritas seperti itu atau tidak. Hal yang sama disampaikan Forum Praktisi Hukum Jakarta. Anggota Forum ini meminta MKD menghentikan pengusutan kasus Setia Novanto karena bukti yang disampaikan tidak sah. Bagaimana mungkin gitu loh MKD memproses pengaduan yang didasarkan atas alat bukti berupa rekaman dan transcript yang itu diperoleh secara melawan hukum. Kasus Setia Novanto terkait saham Freeport saat ini tengah dibahas Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan perhatian rakyat ini tertuju kepada mereka. Mampukah MKD memberikan keputusan yang mengedepankan kebenaran terhadap orang nomor satu di DPR saat ini? Anggi Uniyarti, Adam Suryanegara melaporkan untuk NET.